Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan abdul al-channel pada keempatan ini saya memberikan hasil-hasil pertandingan seri A Italia sampai pertandingan ke-13 dari 38 pertandingan yang akan dilakukan yang pertama yaitu Sassuolo dan Veneto dimana pada pertandingan yang berlaku pada hari Sabtu 12 Desember Sassuolo menang 1-0 pul-pul satu-satunya diciptakan oleh Beniki Ben Domenico Berardi pada menit ke-8 dan Sassuolo terkena kartu merah Lukas Arasli pertandingan yang pertama pertandingan yang lain yang sudah berlangsung yaitu Kroto berhadapan dengan spesial dimana Kroto menang besar 4-1 yang berlangsung pada hari Sabtu juga ya gol-gol Kroto diciptakan oleh Junior Mesias pada menit ke-7 pada menit ke-96 plus 6 Arkadius Reka pada menit ke-49 dan Eduardo Henrico pada menit ke-56 dan gol satu-satunya spesial diciptakan oleh Diego Kuparias nah ini adalah pemainnya Kroto 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 ya Sandu Senso ya pertandingan yang lainnya yaitu antara Torino berhadapan dengan Udinisi ternyata Tuan Tumak kalah 2-3 ya gol-gol Torino diciptakan oleh dia Andria Velody 6 menit ke-66 dan satu menit berikutnya berhasil menciptakan gol Federico Bona Zoli pada menit ke-67 dan Udinisi berhasil menciptakan tiga gol oleh Ignacio Puseto menit ke-54 Roterico de Paul menit ke-54 dan Iridija Nestorovski pada menit ke-69 ya Nah itu adalah pertandingan antara Torino berhadapan dengan Udinisi yang dimenakan oleh Udinisi ternyata tiga dua eh pertandingan yang lainnya yaitu antara Lazio dan Verona Lazio kalah dengan Verona satu-dua eh gol Lazio diciptakan oleh diperlipo Kaisedo pada menit ke-56 didangkan gol-gol Verona diciptakan oleh Manuel Lazari pada menit ke-45 menunggu final gol penuh diri serta Adren Tameshe pada menit ke-67 nah inilah pemain yang berhasil mencetak gol-gol yang lainnya yang akan yang berlangsung pada hari Minggu yaitu Kagliari ya kalah dari Inter Milan ya gol Kagliari diciptakan oleh Rokardo Sotil pada menit ke-41 sedangkan gol-gol Inter Milan diciptakan oleh Lukulo Barela menit ke-77 dan Nilo Ambrosio pada menit ke-84 dan Romaro Lukaku pada menit 90 plus 1 atau pada saat injuritem babak kedua hingga Inter menang besar yaitu 3-1 atas Kagliari ya salah satu pencetak gol yaitu Lukaku ya pertandingan lain yang berlangsung pada hari Minggu yaitu antara dan Napoli dan Jamshundur Samduria Napoli menang tipis 2-1 ya gol-gol Napoli diciptakan oleh Hirkung Zano menit ke-53 dan Andrea Petakna pada menit ke-68 ya dan satu-satunya gol Samduria diciptakan oleh Jakob Canto ya ini adalah pemain Napoli ya yang berhasil mencetak golnya pertandingan lain yang berlangsung pada hari Minggu yaitu antara Bulukna berhadapan dengan Roma ya Roma menang besar 5-1 ya ya gol-gol Roma diciptakan oleh Priyan kristante menit ke-24 ya dengan lain antara Atalanta menang besar 3-0 pertandingan lain yang tidak berlangsung pada hari ini ya ternyata Juventus masih bisa menang besar pertandingan satu atas tuan rumah Genoa ya gol Juventus diciptakan oleh Paulo Dibala menit ke-57 dan gol penalti oleh Cristiano Ronaldo pada menit ke-78 dan 89 aku satu-satu-satu ingin penua diciptakan oleh Stefano Cucurado pada menit ke-61 nah ini adalah Dibala yang berhasil mencetak gol untuk defenders kata-kata lain yang telah berlangsung yaitu antara Milan berhadapan dengan Parma ya ternyata dan Milan ditahan oleh Parma Ego Milan diciptakan oleh Theo Hernandez pada menit ke-58 dan pada injury tem babak kedua sedangkan gol-gol Parma diciptakan oleh Hernani Azivu Junior menit ke-13 dan Jasmine putih pada menit ke-58 pertandingan lainnya yang berlangsung pada hari Minggu dan hari Sabtu ternyata itu adalah hari pertandingan terakhir antara Milan dengan Parma dan berakhirnya pertandingan ke-11 untuk Liga seri ideal kita lihat siapakah yang ya berhasil sebagai lima besar ternyata empat besar ini lebih besar-besaran besar ya ternyata Milan belum terkalahkan walaupun seri pada pertandingan terakhir tetapi masih tetap bercokol di peringkat satu dengan poin 27 ya jangkan Inter Milan dengan kemenangannya maka naik ke peringkat kedua poin 24 Napoli atas kemenangannya juga naik ke peringkat ketiga dengan poin 23 Juventus walaupun menang ya dia masih berada di peringkat keempat ya Sassuolo berada di peringkat kelima dengan poin 22 Roma berada di peringkat ke-6 dengan poin 21 Verona dengan poin 19 berada di peringkat ke-7 Makalanta berada di peringkat ke-8 dengan poin 17 Azio berada di peringkat ke-9 dengan poin 17 Udinese berada di peringkat ke-10 dengan poin 13 Kagliari berada di peringkat ke-11 berada di peringkat ke-12 dengan poin 12 Samdoria berada di peringkat ke-13 dengan poin 11 Parma poin 11 dan berada di peringkat ke-14 Benevento berada di peringkat ke-15 Besia berada di peringkat ke-16 dengan poin dan yang berada di peringkat ke-17 dengan poin 9 dan yang berada di zona degradasi adalah tiga tim Torino dengan poin 6 Genoa dengan poin 6 dan Kroto dengan poin 5 dan pertandingan-pertandingan yang telah berakhir pada pertandingan ke-11 itulah dan siapakah sebagai pencetak gol terbanyak ternyata Cristiano Ronaldo berhasil menyamakan golnya dengan jelajan Ibrahimovic berkat 2 gol penaltinya pada pertandingan terakhir sama-sama mencetak 10 gol ya tenangkan Romulo Lukaku dengan berhasil mencetak ya mencetak 1 gol berhasil berada di peringkat ke-3 dengan 9 gol ya Andrea Belotti dari Torino berada di peringkat ke-4 Hero Imobil dari Lisio diberada di peringkat ke-5 dengan Hendrik Mikirtian dari Roma serta Irving Lozado dari Napoli dan Juau Pedro dari Kak Giliari berada di peringkat ke-5 karena pada pertandingan minggu ke-11 atau pekan ke-11 ini jelajan Ibrahimovic gagal mencetak gol sehingga top skor saat ini adalah sama antara Cristiano Ronaldo dan jelajan Ibrahimovic itulah hasil pertandingan dan kelas semen sementara Liga Seri A Italia demikian informasi tentang olahraga kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!